Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo mengaku menyesal tidak bisa mengontrol emosi sehingga membuat Brigadir J tewas di rumahnya, di Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Ferdi mengungkap hal tersebut di depan orang tua Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntan, di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan, selasa tanggal 1 November tahun 2022. Saya sangat menyesal, saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi. Dia mengungkap insiden yang menewaskan Brigadir J itu merupakan akibat kemarahannya. Kepada orang tua Brigadir J, Ferdi Sambo menyatakan kemarahannya itu dipicu dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya, atas karena perbuatan anak bapak kepada istri saya, kata Ferdi. Mantan Kadif Propampolri itu mengaku siap dihukum. Saya telah berbuat salah dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum, kata Sambo.